Saudara seorang Balita berusia 2 tahun di Sidoarjo tewas tertabrak mobil yang dikemudikan tetangganya sendiri. Balita warga perumahan Quality Riverside, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo tertabrak usai duduk seorang diri tanpa pengawasan orang tua. Di duga hendak bermain, ia beranjak pergi dari kursi taman menuju ke persimpangan. Di saat bersamaan, melintas mobil hingga korban tertabrak dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban sudah tak dapat lagi diselamatkan. Sementara pengemudi mobil yang menabrak Balita telah menjalani pemeriksaan polisi. Selain itu, mobil juga turut disita di Mapo Restasi, Sidoarjo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, selain kurang pengawasan oleh orang tua kepada anak, kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi kurang waspada saat melajukan kendaraannya. Kalau hasil pemerintah, memang pengemudi mengaku tidak melihat. Tapi apapun alasan dari pengemudi, pengakuan pengemudi, dengan dasar CCTV yang kita peroleh, yang sudah viral mungkin di media, jadi nanti bahan gelar kita juga kita sampaikan. Nanti hasilnya seperti apa, nanti kita akan kita sampaikan kembali. Manakala itu jalan umum atau jalan khusus, selama itu dilewati orang, masih bisa kita untuk terapkan pasang undang-undang. Terima kasih.